halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera om swastiastu jumpa lagi bersama saya sugeng siswanto oke kawan pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi kepada kalian semua sahabat-sahabat saya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu bagaimana cara melacak android ataupun sel android kita ababila hilang bagi anda penasaran langsung saja simak caranya cegido sebelum dilanjut silahkan klik subscribe atau subscribe atau langganan kemudian klik tombol lonceng lalu centang selanjutnya simpan dan jangan lupa like atau jempol ya kemudian bagikan ke jejaring sosial kalian facebook twitter dan lainnya oke untuk melacak ponsel android kita yang hilang yaitu kalian butuh yang pertama adalah membuka laptop atau komputer jadi untuk kesempatan kali ini saya berbagi yaitu menggunakan sebuah laptop dan untuk video berikutnya saya akan berbagi menggunakan ponsel juga oke langsung saja yang pertama kalian membuka laptop atau komputer kemudian kalian buka browser browser boleh opera mini uc browser atau mozilla atau google chrome terserah kalian kemudian kemudian kalian ketikkan di browser tersebut yaitu google play langsung ketikkan google play kemudian enter ya kemudian kalian buka google play klik saja url nya kemudian kita tunggu kemudian kalian masuk pada google play klik masuk kita tunggu proses masuknya ya disini apabila browsernya sudah pernah kalian membuka email atau membuka akun google otomatis seperti ini tinggal kalian masukkan passwordnya saja apabila belum pernah dipakai maka anda bisa memasukkan email aktif atau email yang aktif di dalam perangkat android yang hilang android kalian yang hilang kemudian klik saja next kita tunggu proses ya sudah login ternyata sudah login ya sudah login di dalam akun akun google play di android kita yang hilang untuk mengetahui lokasi letak ponsel kita yang hilang kalian klik saja pada roda gigi yang ada di sebelah kanan kiri atas klik saja ini kemudian kalian pilih pengelolaan perangkat android atau dalam bahasa inggrisnya yaitu android device manager kemudian klik saja maka otomatis akan membuka jendela baru ya jendela baru menampilkan yaitu nama perangkat android kalian yang hilang yaitu disini ya home redmi 4x dan ini ada indikator baterenya kalian bisa melakukan langkah putar suara atau aktifkan kunci dan hapus yaitu mengaktifkan tindakan kunci dan hapus di perangkat android kalian yang disini adalah letak dari android kalian yaitu map atau peta ya di sini ternyata letak Android ya di sini kalian bisa mengklik dua kali untuk memperbesar dimana letak ponsel yang anda ponsel anda yang hilang ya seperti itu kalian bisa mengaktifkan putar suara dalam berdering 5 menit maka otomatis ponsel anda akan berdering kita coba ya seperti itu untuk menghentikannya tinggal kalian cari kemudian buka HP Android kalian maka akan berhenti atau kalau diambil orang otomatis akan ada suara bunyi seperti itu seperti defaultnya yang anda gunakan jadi caranya cukup mudah dengan cara tersebut semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa berkomentar apabila ada yang tanyakan silahkan like dan share atau bagikan kiranya bermanfaat dan jangan lupa subscribe atau langganan untuk mendapatkan update video menarik berikutnya dari saya oke sekian sharing kali ini salam dari saya keep sharing and keep happy bye bye